PULUHAN TAUN NERAYAKAN PULUHAN TAUN NERAYAKAN Barangkali berpuluh tahun pula, kita telah gagal menangkap kemungkinan adanya makna lain dari tulisan tujuh belasan di panggung-panggung lomba itu. Sebab jika kita menilik sedikit zaman anak alay di awal sosial media yang gemar menulis dengan perbaduan huruf dan angka, maka kita akan mengerti bahwa teks itu bisa saja dibaca satu tujuan. Dan dengan demikian, kita bisa mulai merenung kembali. Masihkah di 17 Agustus ini, kita satu tujuan sebagai bangsa dan negara? Ataukah kita sudah menempatkan kepentingan pribadi, kelompok, dan sanak famili di atasnya? Kata orang bijak, tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Kenyataannya, kita terus berubah dari yang semula bangsa paling ramah, sebagian telah jadi pemarah. Elemen bangsa yang semula pelindung, sebagian jadi mudah tersinggung dan gampang mentuh. Dari yang semula kebijakan undang-undang, sebagian telah jadi senjata yang bikin rakyat tersandung-sandung. Sebagian anak ala yang dulu selalu ceria menyemangati orang dengan sucap, cemungut ya kakak. Kini justru fahsi mengumpat, kafir, sesat. Ada apa sebenarnya dengan bangsaku? Ada apa? Terima kasih telah menonton!